Halo kaum pemula kaum receh yang depan cari cuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang belum hampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas token sultan Yaitu token groovy ya Jadi disini kita sekarang ini akan bercocok logi Wow kira-kira apa tuh ya Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan Seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian Tetap Dior Do you own research Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian Untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas Soap apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu Dimana sekarang ini gue buka daya change wobi Dan untuk kondisi market per hari ini pun kembali merah merona Disini ada bitcoin yang mengalami penurunan hampir 1% Ada ethereum dia pun mengalami penurunan 1% Dan beberapa altcoin pun ya ini terlihat merah-merah lah pokoknya Oke jadi langsung saja kita cari dulu untuk groovy tokennya Disini untuk groovy token sudah gue tambahkan di fitur favorit di exchange wobi Dan per hari ini pun dia mengalami kenaikan 5,69% Wow jadi lawan arus ya Dimana market yang lain mengalami penurunan Namun groovy token mengalami kenaikan Oke kita cek dulu dalam sebuah chart dari groovy token Oke untuk dari chart groovy token memang ini sempat ada bantingan ya Di malam hari ini kalau tidak salah ya ini karena per tanggal 14 bulan 10 Yaitu tepatnya di tanggal kemarin ya Karena sekarang ini per video ini dibuat sudah tanggal 15 Jadi untuk candle yang sekarang ini memang belum close ya Oke jadi disini ada sedikit informasi menarik sekali dari groovy token Bahwasanya dia pun telah menyaksikan dari pertandingan real define honey Jadi salah satu fighter ya ataupun petarung lah Petarung internasional juga gitu untuk real define honey Dan dia pun resmi telah menjadi sponsornya beliau gitu Dan disini pun ada sebuah informasi yang lainnya mengenai groovy token Bahwasanya dia bakalan listing lagi di exchange tier 1 ya Ataupun exchange top 10 lah pokoknya Dan bahkan target dari groovy token sampai dengan akhir tahun 2022 Juga dia harus terdaftar di 40 bursa Wow ini amazing sekali Oke jadi gak perlu banyak bahasa basi Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke sekarang gue udah masuk di akun twitter resminya groovy token official Dimana sekarang ini dia telah memiliki total followers 64.149 followers Dan disini ada sebuah tweetan 5 jam yang lalu dari CEO-nya groovy token Yaitu Bapak Zonji Nah jadi disini kita terlambat yang terlebih dahulu Kami menghargai dukungan at real define honey Dan mendoakan yang terbaik untuknya di pertandingan mendatang Nah artinya kan untuk pertandingan selanjutnya nih Akan ada lagi pertandingannya untuk dari petarung tersebut ya Yang bernama real define honey Dan groovy token menjadi sponsornya Wah ini kalian bisa melihat ya Dari baju yang telah dipakai oleh real define honey Ada sebuah logo dari groovy token Wah semoga saja ini ada effectnya ya terhadap token groovy Dan disini ada 6 jam yang lalu Sebuah postingan dari groovy token official ya Oke dengan menetapkan fondasi dan membangun di pasar beris Ini akan memungkinkan kita untuk tumbuh lebih cepat ketika pasar berbalik Kami masih dalam tahap awal Lebih banyak daftar checks dan wawasan tentang bisnis ini akan segera hadir Wow ini luar biasa sekali Jadi memang groovy token ini masih umurnya belum terlalu lama lah ya Jadi memang betul sekali apa yang dikatakan oleh akun twitter resminya gitu Bahwa dia ini masih di tahap awal gitu Masih ada perjalanan yang masih panjang ya Bahkan ketika memang ini pasar berbalik atau arah market berbalik Ini kemungkinan akan nge-pump lagi ya untuk groovy token kurang lebih seperti itu lah Dan lebih banyak lagi daftar checks dan wawasan tentang bisnis ini akan segera hadir Wah ini masih banyak proyek-proyek yang sedang dikembangkan oleh groovy token Nah sekarang gue masuk di akun twitter resminya Ini bapak John G salah satu CEO dari groovy token ya Nah jadi disini gue mendapatkan informasi terbaru ya dari bapak John G ini Jadi memang luar biasa sekali nih informasi-informasi yang dikatakan oleh bapak John G langsung Oke disini ada 18 jam yang lalu ya dari bapak John G Saya baru saja menerima konfirmasi lain dari 10 bursa teratas Saya telah bekerja selama lebih dari 4 bulan untuk bergerak lebih jauh dengan daftar Saya tidak akan menjanjikan waktu kapan tetapi itu tidak akan jauh Wow jadi disini dia telah menghabiskan waktunya ya Selama 4 bulan untuk bergerak lebih jauh dari daftar ya Jadi untuk pendaftar ini akan terus berlangsung ya Karena targetnya ini 40 bursa sampai dengan akhir tahun Tetapi ya di sisi lain bapak John G pun tidak bisa mengatakan secara pastinya Kira-kira dia bakalan listing di top tier 1 lagi ya Itu kapan, tanggal berapa, bulan apa Intinya dia tidak bisa mengatakan secara pastinya kapan Groovy token bakalan listing di top 10 exchange Namun itu tidak akan jauh lagi Artinya kan waktunya sudah dekat ya Kita tinggal tunggu saja nih kejutan dari bapak John G Kira-kira Groovy token ini bakalan listing di exchange mana Dan disini juga ada tweetan satu hari yang lalu Nah 2000% nih wow 8 bulan dan kami masih naik lebih dari 2000% Dalam kondisi pasar yang paling keras Setiap token lainnya turun dan kami bergerak maju Terima kasih Groovy Green Army Tim Groovy token akan melanjutkan pengiriman fokus langsung Kami untuk bulan-bulan mendatang Groovy token bagian 1 Wah jadi selama 8 bulannya kurang lebih Groovy token ini sudah mengantongi kenaikan 2000% Walaupun memang dalam kondisi pasar yang paling keras Memang kalian juga ya mungkin memperhatikan Dengan arah kondisi market selama tahun 2022 Dari awal tahun sampai dengan sekarang bulan Oktober Ini memang terus-terusan menurun gitu ya Jadi kapasitasnya itu memang agak sedikit menurun ya Tetapi disini ternyata Groovy token Telah mengantongi kenaikan 2000% selama 8 bulan Jadi memang Groovy token ini luar biasa sekali gitu ya Walaupun memang kondisi market tidak baik-baik saja Tapi ternyata dia telah berhasil membukukan Arah market ya dengan mengantongi kenaikan 2000% Dan disini juga ada sebuah postingan satu hari yang lalu ya Kita translate kan Jadi disini kurang lebih ada 4 poin Jadi di poin yang pertama ini ada pembaruan HQ kontraksian Dengan rencana solid untuk mempercepat pembangunan Di poin yang kedua pengaturan bisnis pertanian komersial Dan rilis pesanan pertama kami Di poin yang ketiga ada pengaturan tim penjualan Untuk peternakan komersial kami Ditambah insentif komunitas untuk terlibat Dan di poin yang keempat ya Pertukaran 10 teratas tingkat 1 Yaitu disini ada Ada teka teki ya huruf S Groovy token bagian 2 Nah jadi di bagian pertama ini kan tadi Groovy token selama 8 bulan Dia telah mengantongi kenaikan 2000% Dan disini untuk di bagian keduanya Planning dari Groovy token adalah ada 4 poin Jadi untuk pembaruan HQ ya Headquarters kontraksian Dengan rencana solid untuk mempercepat pembangunan Jadi memang sedang dipercepat nih ya Untuk dalam semua pengerjaan pembangunan HQ tersebut Dan di poin yang kedua juga Dalam sebuah bisnis pertanian atau farming ya Di dalam bidang komersial Dan rilis pesanan pertama kami Wow jadi akan menarik beberapa investor-investor besar Ataupun perusahaan-perusahaan besar Kedalam proyek pertanian dari Groovy token Dan untuk poin yang ketiga Ada pengaturan tim penjualan Jadi tim marketing ya Untuk memarketingkan dari proyek-proyek Groovy token Dimana di dalamnya itu ada peternakan komersial kami ya Dan juga ditambah insentif komunitas untuk terlibat Jadi ketika orang-orang yang terlibat Untuk memasarkan dari proyek Groovy token Kemungkinan akan diberikan reward ya Kurang lebih seperti itu Jadi siapapun yang berhasil gitu ya Mengajak kemitraan-kemitraan bersama Groovy token Itu akan diberikan reward Itu kalau gue tidak salah ya Dan disini poin yang terakhir Ada pertukaran 10 teratas tingkat 1 Nah disini ada teka-tekinya S ya Jadi ini Groovy token bagian 2 Kira-kira menurut kalian S ini apa? Kalau secara exchange ya Dengan nama exchange top 10 Itu ada Coinbase Ada Binance Ada juga bit stamp Ya kalau kita bercocok logi dengan huruf S Namun gue sangat yakin S ini maksudnya adalah dari low volume Jadi memang betul top 10 ya TR1 tetapi dengan volume small Ini menurut opini gue pribadi saja Tetapi ya semoga saja gitu Dia memang terdaftar di Coinbase, Binance, Ash Ataupun mungkin di bit stamp gitu Itu kan lebih bagus gitu ya Tetapi menurut gue ini adalah S ini Maksudnya dari low volume Dia memang masuk ke dalam kategori top 10 exchange Namun dengan volume-nya yang paling rendah atau small ya Jadi ini tuh ukuran lah Bisa dikatakan sebagai size gitu ya Jadi ukuran lah kurang lebih seperti itu Oke mungkin itu aja informasinya yang bisa gue sampaikan kepada kalian Mengenai Groovy token hari ini Jadi kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah Groovy token ini bakalan berkembang ke depannya Atau mungkin dalam beberapa waktu ke depannya Sampai dengan akhir tahun Mampu gak Groovy token Memangkas lagi kenaikan 2000% Setelah beberapa proyek dan juga beberapa exchange yang telah melisting Groovy token ini berhasil Dan di sisi lain menurut kalian bagaimana nih Dengan cocok logi yang telah kita bahas barusannya Mengenai pelistingan dari Groovy token top 10 exchange Atau bisa dikatakan sebagai tier 1 Dengan teka-teki huruf S tersebut Apakah S itu diambil dari kata Ataupun dari nama exchange Yang seperti coinbase yang memiliki huruf S Atau binan A Seperti yang memiliki huruf S gitu Dan juga ada bid stamp Namun menurut gue Itu adalah small ya Jadi masuk ke dalam kategori top exchange 10 Namun dengan volumenya itu yang low gitu Jadi di bawah lah ya Jadi yang masih di bawah Tapi dia masih top 10 gitu kan Masih banyak juga tuh Exchange-exchange top 10 Namun volumenya masih di bawah gitu ya Nah mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Kurang dan lebihnya mohon maaf Sampai jumpa Saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan Salam profit Bye bye